Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di bengkel Excel Hari ini kita akan membahas 4 cara mudah membuat nomor urut otomatis di Excel Oke, kita langsung ke tutorialnya Oke Sobat Excel Disini kita akan menggunakan cara yang pertama ya Sobat Excel Nah, cara yang pertama disini adalah membuat nomor urut secara manual berarti artinya dari manual itu kita buatnya seperti ini 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya Nah, bagi saya cara ini itu adalah cara yang paling lama ya jadi kita tidak bisa dengan cepat berarti kita lewati ini cara yang pertama ya Sobat Excel selanjutnya kita yaitu dengan cara yang kedua cara yang kedua itu itu biasanya bisa kita sebut dengan auto fill jadi itu kita tinggal tulis beberapa nomor saja baru kita block seperti ini itu bisa ditarik sesuai dengan jumlah yang ingin kita miliki ya disini saya bikin 1 sampai 10 nah, ini yang cara yang lumayan sering dipakai kalau kita lagi kerja kalau butuhnya itu sedikit jadi itu bisa otomatis di auto fill ke bawah selanjutnya yaitu kita akan menuju ke cara yang ketiga ya Sobat Excel nah, cara yang ketiga ini biasanya digunakan dengan nomor yang kita butuhkan banyak ya nah, bedanya tadi kalau auto fill itu tidak ada datanya dia akan tidak bisa di klik 2 kali pada pocokannya seperti ini Sobat Excel ya nah, ini kan contohnya dari auto fill tadi kalau kita buat lagi 1, 2 seperti ini dia akan bisa ditarik 2 kali karena depan itu sudah ada delaynya atau ada tulisan atau angkanya jadi selnya itu tidak kosong nah, kalau kita auto fillnya itu kita coba habis ya seperti ini maka dia di auto fill tidak bisa Sobat Excel jadi dia di depannya pas itu tidak ada jadi di klik 2 kali pun itu tidak bisa jadi kita harus tarik secara manual sesuai dengan kebutuhan kita Sobat Excel jadi di sini kita butuhnya 10 berarti kita tarik sampai angka di pojokan itu menunjukkan nilai 10 Sobat Excel selanjutnya adalah cara yang ketiga Sobat Excel cara yang ketiga ini adalah pembuatan nomor otomatis dengan menggunakan rumus fill di Excel Sobat Excel nah, jika Sobat Excel itu mempunyai baris tabel data yang akan kita buat itu jumlahnya ratusan atau ribuan ini saya anjurkan menggunakan cara yang nomor ketiga di sini Sobat Excel selain nanti menghindari dari auto fill yang membutuhkan data di depannya cara ini nanti akan lebih mudah jika kita membuat penomoran yang banyak nah, caranya yang pertama kita ketikan secara manual nomor urutan pertama ya Sobat Excel di sini saya ketikan di F5 itu 1 seperti ini Sobat Excel nah, di sini penomoran awalnya nanti dimulai dari 1 ya Sobat Excel misalnya kita enter dan kita select di sini lagi ya di cell dari F5 selanjutnya kita baru masuk ke ribbon home di sini kita tap di group di auto fill di sini fill-nya itu di klik ke bawah itu pilih yang namanya series nah, di sini akan muncul tampilan Sobat Excel nah, di sini itu pilih saja kolom karena kita di sini adalah bentuknya kolom ke bawah di sini ya Sobat Excel nah, type-nya itu linear nah, dari ini step value-nya itu start-nya dari berapa ya angkanya ya terus stop-nya berapa di sini karena kita cuma buat 10 nah, di sini baru kita oke nah, di sini akan otomatis ya Sobat Excel nah, kalau Sobat Excel itu butuhnya banyak ya, kita masuk lagi ke home kita ke fill terus kita ke series di sini pilih kolom ini linear dan di sini kita coba kasih 15 seperti ini ya kita enter maka dia akan langsung otomatis mendapatkan angka otomatisnya 15 Sobat Excel nah, di sini kita cuma buat dia itu datanya jadi 10 saja ya Sobat Excel nah, selanjutnya kita akan masuk ke cara yang keempat Sobat Excel nah, di sini ya Sobat Excel kalau kita coba pakai dari series-nya itu dari row ya jadi kalau row itu nanti gesernya ke sana Sobat Excel ya sesuai dengan permintaan kita kita undo dulu kita buat yang seperti permintaan pertama kita series kita kolom sampai 10 oke, kita sudah coba dengan row cara yang terakhir atau cara yang keempat itu sudah pernah saya bahas bagaimana cara membuat nomor otomatis jika ada datanya ya sudah ada datanya ya Sobat Excel ya atau datanya bolong-bolong di sini kita lebarkan ya biar rumbusnya nanti kelihatan oke, caranya yaitu kita menggunakan fungsi if ya seperti ini, kita tap nah, pernyataannya yaitu kita logika yang dites itu adalah namanya di sini Sobat Excel baru kita kasihkan di sini artinya bukan bukan sel kosong berarti dia akan dihitung nanti kita pakai rumus konta ya Sobat Excel nah, di konta ini kita ambil dari namanya lagi terus di seperti ini ya jadi itu diambil dari sel yang sama Sobat Excel baru kita tutup nah, untuk ingkarannya atau value jika salah itu adalah sel kosong jadi nanti kalau dia tidak ada kata-katanya dia akan diisi kosong jadi bukan hitungan angka nah, terus kita tutup jangan lupa dan yang terakhir itu kita kunci untuk yang pertama di sini ya Sobat Excel kita F4 baru kita enter nah, kita rapatkan kembali Sobat Excel baru kita tarik ke bawah jadi dia akan mengisi nomor berdasarkan data yang ada meskipun di sini nanti diisi 8 dia sudah ada nomornya jadi kalau kita ketik Helena dia juga sudah ada jadi nomor bawahnya juga tadi akan menyesuaikan dengan data yang diisi Sobat Excel oke Sobat Excel itu tadi 4 cara mudah membuat nomor urut otomatis di Excel Sobat Excel oke kalau Sobat Excel masih bingung dan penasaran silahkan komentar di bawah dan kalau Sobat Excel suka dengan video ini silahkan share dan like dan bagi Sobat Excel yang baru menemukan channel Bengkel Excel untuk bisa subscribe channelnya oke sampai jumpa di pertemuan selanjutnya semoga ilmu ini bermanfaat terima kasih